Intro Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur kembali menyumpai Anda untuk berbincang-bincang dengan topik yang sangat menarik yaitu mengenai pemberdayaan perempuan. Sahabat perspektif baru, di Indonesia perempuan bergelut dengan banyak isu mulai dari soal pendidikan, pekerjaan hingga peran dan kepemimpinan perempuan. Dalam hal ini pemberdayaan perempuan di berbagai sektor termasuk di bidang kreativitas menjadi kunci utama untuk kestaraan gender dan juga berdampak pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Santa E. Gloria yang merupakan salah seorang pendiri atau penginisiasi dari CN Club yaitu komunitas dengan basis pemberdayaan perempuan melalui kegiatan-kegiatan kreatif. Halo, salam perspektif baru Santa. Halo. Iya, thank you loh. Nah, CN Club ini ada di Jogja dan sekarang Santa juga sedang ada di Jogja, sahabat perspektif baru. Bener kan Santa? Iya, betul sekali. Jadi kita bisnya, domisilinya itu, komunitasnya ada di Jogja meskipun ada beberapa kelas yang ada di Jakarta sih sepuluhnya. Iya, kalau kami pelajar di Santa di Instagram yang ada bahwa CN Club adalah wadah bagi pemberdayaan perempuan, terutama yang berusia muda melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang kreatif dan menarik, terutama digelar pada akhir pekan. Nah, bisa diceritakan dulu nih, apa itu CN Club? Oke, jadi CN Club ini sebenarnya komunitas, jadi kita bergeraknya memang di awalnya memang untuk pemberdayaan wanita. Sebenarnya asal-mulakanya hanya sesederhana, kalau weekend itu bingung aja gitu, mau ngapain gitu. Kemudian pada saat itu tahun 2022, aku dan beberapa inisiator lain itu bikin salah satu program, waktu itu aktivitasnya itu poteri painting yang pertama kali kita buat. Nah, ternyata yang ikut itu memang kebanyakan memang perempuan gitu yang ikut. Jadi, saat itu aktivitasnya kita rutinkan dari setiap minggu ada, jadi setiap weekend, karena memang rata-rata yang ikut itu mahasiswa dan ibu-ibu muda pekerja ataupun ibu rumah tangga. Jadi, biasanya mereka perlu wadah untuk menyalurkan hobinya ataupun mereka yang benar-benar pengen serius untuk upgrade skill sih. Nah, apa aja kegiatan kreativitas yang digelar oleh si N Club ini? Saat ini kita fokusnya lebih banyak di hard skill, jadi memang lebih banyak untuk kegiatan seperti merangkai bunga, kemudian merajut, kemudian baking class. Untuk jumlahnya sih, saat ini lebih dari 20 jenis kelas yang tersedia di Jogja, dan untuk di Jakarta itu belum banyak sih, masih 3, sekitar 3 jenis kelas gitu. Jadi, kurang lebih sekitar 20 jenis kelas yang bisa diikuti, tapi untuk jadwalnya itu setiap minggu berbeda-beda sih. Jadi, tergantung dari interest dari community-nya itu mau kelasnya yang apa? Artinya, apakah kelasnya itu, semuanya ya yang digelar itu, yang tadi disebutkan 3 jenis utamanya itu, tingkatnya itu awal atau pemula? Atau ada jenjangnya? Ada pemula, intermediate, atau lebih tinggi lagi? Ada, tapi lebih banyak memang untuk yang basic, untuk pemula, karena memang rata-rata yang ikut itu mereka yang baru mau menekuni skill tersebut. Jadi, mereka yang sama sekali belum pernah punya pengalaman di bidang itu, tapi baru mau masuk. Jadi, misalnya kita sering bikin kelas dekor untuk seserahan pernikahan, nah para perempuan ini pengen menekuni itu karena mereka memang pengen punya usaha di bidang seserahan gitu. Jadi, kita memfasilitasi dengan mendatangkan mentor yang ekspert di bidangnya, dan mendatangkan community-nya gitu. Kalau pelatihan itu kan, daya tangkap peserta kan berbeda-beda nih, Santa. Ada yang kali ini bisa langsung paham, ada yang harus dua kali, tiga kali. Nah, bagi mereka yang sulit memahaminya, bagaimana ketika setelah mengikuti kelas itu masih belum, istilahnya belum bisa paham mengenai, belum bisa melakukan kreativitas yang diajarkan? Nah, karena kita itu kebanyakan kelasnya itu basic ya. Jadi, memang kita diajarkannya benar-benar dari pemulasi, dan caranya gimana supaya semua pesertanya itu bisa kita komunikasikan dengan baik pada saat kelas, itu adalah dengan bikin kelasnya itu intimate session. Jadi, dalam satu kelas itu maksimal banget, itu cuma kita bisa terimanya 15 peserta gitu. Rata-rata sih 10 sampai 12 orang aja. Jadi, mentornya itu bisa intimate, ngasih penjelasan ke pesertanya, dan bisa one-on-one juga gitu. Jadi, biasanya mentornya muter satu persatu secara detail menjelaskan ke pesertanya. Dan biasanya mentornya itu nggak cuma satu orang, jadi biasanya mentornya itu membawa asisten, ataupun orang yang bantuin mentornya itu sekitar 2 sampai 3 orang. Jadi, satu mentor itu ngajarin maksimal itu sekitar 4 peserta. Nah, kalau misalnya pesertanya belum bisa mengerti nih pada saat kelas, kita juga bisa pesertanya tuh boleh nanya lagi ke kita gitu. Jadi, pesertanya boleh nge-DM kita, ataupun tanya secara private sih. Karena untuk saat ini kita belum menyediakan untuk group community gitu, untuk mentoring. Nah, apa sih maksud dan tujuan awal dari Santa Gloria dan teman-teman ini mendirikan si N Club ini? Jadi, ini cerita sedikit ya. Waktu kita pertama kali bikin, itu kita sama sekali nggak punya tujuan yang besar gitu untuk ini akan jadi community yang cukup besar gitu ya di Jogja gitu. Cuman ternyata kita melihat antusiasma di Jogja ini banyak sekali perempuan-perempuan muda gitu yang akhirnya tertarik untuk mengikuti kelas CN Club. Kita sekarang melihat gitu dari beberapa kali kita kelas dan juga sempat interview beberapa orang juga, member kita, apa sih sebenarnya yang paling mereka cari dan mereka butuhkan gitu ketika ikuti CN Club gitu. Rata-rata memang mereka, kebanyakan memang mereka tuh mau punya usaha dan ada juga mereka yang mau upgrade skill dan networking sesama pengusaha itu gitu. Jadi, memang fokusnya itu lebih ke woman planner, tapi yang pemula dan juga ada juga sih sebenarnya mau upscale skill-nya juga gitu. Oke, namanya aja CN Club dan tadi dijelaskan pesertanya adalah perempuan-perempuan terutama yang berusia muda. Nah, apakah peserta laki-laki seperti saya ini bisa mendapat ikut kelas? Bisa banget sih. Jadi, beberapa kali kita memang kedatangan juga peserta laki-laki meskipun mereka bukan yang datang sendiri ya. Biasanya mereka sama temennya atau sama istrinya, jadi nemenin istrinya gitu untuk merangkai bunga atau nemenin istrinya untuk bikin sabun handmade itu ada juga meskipun jumlahnya memang gak banyak ya, gak sebanyak perempuan gitu. Karena memang market kita sebenarnya nyasarnya lebih ke perempuan, tapi ketika ada laki-laki yang mau ikut, misalnya pasangannya, saudaranya ada yang sakanya itu boleh sebab. Nah, kalau mau ikut, kelas itu free atau ada uang pendaftarannya? Kita ada beberapa jenis kelas, biasanya ada beberapa brand yang tap-in di kita dan kita bisa bikin kelas yang gratis, tapi untuk kelas reguler, itu tuh kita berbaik. Oh, disebutkan biayanya, range-nya? Untuk range-nya, dalam satu kelas itu rata-rata 150 sampai 200 per kelas. Oke, itu biasanya berapa lama ya kelasnya? Tiga jam, dua jam? Maksimal empat jam. Oh, maksimal empat? Dalam empat jam. Oke, tadi kan ada sekitar 20 jenis keahlian yang diberikan kepada anggota komunitas. Nah, itu apakah memang anggota CN Club atau diambil dari pihak luar? Untuk mentornya, kita kerjasama dan kolaborasi dengan pihak luar yang udah experience di industri yang kita mau tuju sih. Jadi, misalnya untuk mentor yang merangkai bunga, dia memang udah di bidang floris yang punya experience di bidang itu selama misalnya lima tahun, kayak gitu. Artinya memang mentornya memang mentor yang sudah punya pengalaman dan memang keahlian di bidang tersebut. Nah, tadi kan dibilang diberikan pelatihan. Nah, apakah setelah pelatihan juga ada bimbingan untuk wira usaha? Nah, kalau untuk yang wira usaha ini baru akan kita jalankan di tahun ini. Jadi, sekarang ini kita sedang fokus untuk diskusi dengan beberapa member kita tentang kebutuhannya. Tapi, untuk selanjutnya, untuk kedepannya itu akan ada bimbingan untuk lebih ke soft skill ya. Jadi, ke entrepreneur-nya misalnya, lebih ke gimana pemasarannya, kemudian gimana meningkatkan penjualan usaha, itu nanti akan. Semua kelas itu dalam bentuk offline atau online? Atau gabungan? Gabungan. Jadi, ada yang online, ada yang offline. Tapi, kalau untuk yang hard skill, kita offline semua. Nah, itu kan kelas offline-nya selalu pada akhir pekan. Kenapa akhir pekan? Tidak digelar gue pada hari kerja. Karena biasanya mereka ini di hari kerja sudah punya kegiatan terutama. Jadi, biasanya mahasiswa itu lagi kuliah, ataupun ibu-ibu atau kerja, itu biasanya kalau weekdays itu ngantor. Ataupun seolah-olah ibu rumah tangga, biasanya kalau weekdays itu ngantorin anaknya sekolah. Jadi, mereka semua punya waktu luangnya kebetulan di hari weekend. Tapi, sekarang kita sudah punya program private mentoring, yang mana di private mentoring itu mereka bisa request jadwal sesuai dengan jadwalnya mereka. Jadi, mereka bisa one-on-one mentoring sama mentornya. Request jadwal tersebut, apakah termasuk juga request mengenai topik pelatihan kreativitasnya? Misalnya, saya tolong dong diadakan lagi mengenai kreativitas buat membuat kerahan gitu. Iya, bisa. Jadi, kita ada beberapa pilihan yang bisa private mentoring. Itu kita bisa request sih, untuk jadwal dan kelasnya. Dan untuk tingkatan skillnya, itu juga bisa request. Jadi, misalnya ada di basic skill, ataupun di advanced, atau di intermediate, itu bisa request. Oke. Jadi, bisa request semuanya ya. Kalau kita request, apakah kita harus, misalnya, harus ada 10 orang atau harus ada 15 dulu, yang request baru bisa di class tersebut digelar? Enggak. Jadi, bisa mulai dari satu orang. Kalau untuk Request, mulai satu orang. Santa, tadi juga dijelaskan bahwa CN Club ini menggelar kegiatan-kegiatan pelatihan kreativitas di Yogyakarta. Apakah saat ini hanya masih di Yogyakarta, atau sudah ada di banyak kota-kota lainnya? Untuk saat ini, kita dominannya di Yogyakarta. Karena kita biasanya di Yogyakarta, tapi kita mulai merambah di Jakarta sih. Cuma, kalau di Yogyakarta ini, classnya belum begitu rutin. Paling satu bulan, satu kali. Nah, kalau wilayah lain mau ada kelas pelatihan kreativitas ini tertarik juga, apakah bisa mengundang CN Club ini untuk datang, misalnya, ke Bandung, untuk melakukan pelatihan kreativitas? Seperti yang diminta tadi kan, bisa request. Kalau saat ini, karena kita mentornya itu masih terbatas di kota-kota itu, jadi kita masih fokus di kota-kota itu. Ada di Jakarta dan Yogyakarta. Kalau kota lain itu, saat ini kita fokusnya masih mengumpulkan mentor untuk solusi yang private. Jadi, kita sedang mengkurasi mentor-mentor di kota-kota besar untuk masuk ke dalam platform kita. Karena nanti kita akan ada platform yang menghubungkan antara mentor dan juga community-nya supaya mereka bisa ikut kelas-kelasnya. Nah, ini kan CN Club sudah berdiri sejak 2022. Jadi, tentu sudah banyak alumni-nya yang mengikuti kelas pelatihan ini. Nah, ada kisah suksesnya di antara seorang alumni tersebut untuk wira usaha? Ada sih. Kita waktu itu kebetulan si partisipannya ini benar-benar iseng aja ikut kelasnya. Kebetulan dia ikutnya kelas membuat tas, tapi yang dari manik-manik gitu. Jadi, itu lumayan suka sih kelasnya. Dan dia setelah ikut kelas itu jadi bikin tas-tas manik-manik juga. Yang kemudian ternyata itu dia posting di Instagram dan banyak yang beli gitu. Jadi, dia akhirnya jualan tas manik-manik itu. Selain itu, dia juga jadi pemasok konsep store di Jogja. Jadi, di Jogja itu ada konsep store yang jualan barang-barang cewek gitu. Dan dia jadi pemasoknya di beberapa toko di Jogja. Tadi juga diceritakan mengenai platform ya. Nah, platformnya ini nanti bentuknya bagaimana? Bentuknya website aja sih. Oh, oke. Jadi, hanya menghubungkan antara mentor sama anggota komunitas? Ya, betul. Tapi bisa di berbagai kota. Oh, di berbagai kota. Artinya, ada rencana untuk memperluas CN Club di kota-kota lainnya di Indonesia selain Jakarta dan Jogja saat ini? Ya, betul. Ada rencana untuk memperluas khususnya di Surabaya dan juga Bandung. Nah, kalau ada mentor yang ingin bekerjasama bagaimana caranya? Sangat bisa. Jadi, nanti biasanya kita akan arahkan untuk isi form. Kemudian biasanya kita akan ada interview untuk kurasi mentornya. Biasanya untuk memastikan quality control mentor itu. Misalnya, experience-nya udah berapa lama. Terus, bikinnya biasanya mentornya apa aja. Materinya, gimana. Itu biasanya kita kurasi dulu. Setelah itu, nanti lanjut ke proses selanjutnya. Tinggal menentukan waktunya sama kita lempar isunya itu ke member. Maksudnya, kita lempar topiknya. Sorry, kita lempar topiknya itu ke member. Oke. Jadi, kalau ada member yang berminat, baru digelar gitu. Kalau dilepaskan. Iya, betul. Nah, saat ini kan topiknya sangat banyak ya. Dan semua mengenai kreativitas-kreativitas di bidang perempuan lah. Nah, ada kreativitas lain di luar kreativitas perempuan seperti tadi kan Bunga dan sebagainya. Mungkin lebih ke soft skill yang akan kita perbiakan ininya. Jadi, kita sudah pernah bikin kelas yang soft skill dulu. Kelasnya online. Sudah ada beberapa kelas memang. Meskipun belum rutin. Jadi, seperti kelas branding. Kemudian kelas digital marketing. Itu ada juga sebenarnya. Tapi online masih. Oke. Nah, bagi masyarakat yang ingin tahu kegiatan-kegiatan CN Club ini. Dimana saja informasi bisa kita dapatkan. Oke. Nah, yang paling terupdate itu pasti ada di sosial media kita. Di Instagram. Instagramnya CN Club. Ada juga di website kita. Di cnclub.id. Nah, apa dari tujuan besar kegiatan CN Club ini pada akhirnya nanti? Atau kemana arahnya nanti CN Club? Arahnya itu tadi. Jadi, kita akan bikin Women Community Platform untuk menghubungkan mentor dan juga mentis. Kita nyebutnya mentor dan mentis yang ingin belajar. Khususnya entrepreneur secara hard skill maupun soft skill. Gitu sih. Oke. Thank you, Santa. Semoga sukses dengan kegiatan dan aktivitas Anda. Dan saya pamit dan saya hanya mengingatkan bahwa kegiatan pemberdayaan perempuan melalui kreativitas perlu kita dukung dan kita terus motivasi. Karena ini tidak hanya bermanfaat bagi individu yang bersangkutan dan juga keluarganya. Tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Sampai jumpa di wawancara Perspektif Baru.